Taman Berkat Di kota Cordova, negara Spanyol, terdapat sebuah taman dengan keindahan bunga-bunga di dalamnya. Taman ini sedikit berbeda dengan Paradise Garden. Taman ini selalu dibanjiri wisatawan yang jauh dan dekat. Di salah satu sudut taman, duduk dua pria muda yang terlihat seperti pria bijak. Mereka tenggelam dalam diskusi keagamaan yang serius. Hari semakin larut, kicau burung yang kembali ke sarangnya menciptakan suasana menyenangkan bagi mereka yang lewat. Seorang gadis Kristen yang dikenal dalam sejarah, yaitu Isabella, sedang berada di taman, tepat di belakang tempat dua pria muda tadi. Isabella dan teman-temannya sering datang ke taman untuk menikmati keindahan alam. Isabella adalah putri dari imam kepala Cordova yang baru berusia 17 tahun. Keindahan wajahnya dan keanggunan sosok Isabella sering dijuluki sebagai perwujudan malaikat surgawi oleh pemuda yang mengenalinya. Banyak pemuda, imam, juga bangsawan yang marah kepadanya. Mereka ingin menganggapnya sebagai istri. Tetapi ambisi mereka digagalkan oleh ayah Isabella, yang menginginkan putrinya mengikuti jejak Siti Mariam, ibu Yesus yang hidup sendiri semasa hidupnya, dan mengabdikan dirinya kepada Yesus Kristus. Ayah Isabella tidak berniat memberi Isabella seorang suami, tetapi ia menidiknya dalam ilmu agama. Hingga pada usia muda, Isabella sudah fasih dalam diskusi ilmu sains ilahi. Ketika dia bercanda dengan teman-temannya, dari balik bunga dia mendengar orang-orang sedang berbicara mengenai agama. Isabella tertawa. Ketika orang-orang dibalik semak-semak berbicara, bahkan pendeta Kristen, lalu Isabella dengan hati-hati meletakkan telinganya. Pada saat itu, kedua pemuda itu sedang asik membicarakan perihal agama Kristen. Sehingga mereka tidak menyadari, bahwa di sisi lain ada beberapa gadis Kristen yang sedang mendengarkan percakapan mereka. Seorang pemuda berkata, Santo Paulus menulis dalam salah satu suratnya bahwa undang-undang agama adalah kutukan, dan Yesus Kristus telah datang untuk menyelamatkan kita dari kutukan itu. Apa artinya? Dia mendengar teman kecilnya tertawa. Umar, temanku, Anda ingin saya menjelaskan kepada Anda bahwa orang-orang Kristen itu sendiri... Saat itulah Isabella mendengarkan pembicaraan. Kemudian dia berkata kepada teman-temannya, Tampaknya orang-orang di sekitar kita berbicara tentang agama kita. Mari kita dengar apa yang mereka katakan. Salah seorang teman Isabella menyelak. Sejak Muslim datang ke sini, agama kita dalam bahaya. Diam! Hardik Isabella. Mereka akan tahu kita ada di sini. Mari kita dengar terlebih dahulu apa yang mereka katakan. Apa maksudmu, pendeta Kristen? Apakah mereka juga tidak memahaminya? Apakah mereka mengaku Kristen secara membabi buta? Tanya seorang pria bernama Umar. Nama lengkapnya yaitu Umar Lahmi. Dia merupakan sarjana terkenal di kalangan ulama. Coba ajukan pertanyaan itu kepada pendeta terkemuka dan dengarkan apa jawabannya. Tetapi pertama-tama, jelaskan kepada saya apa yang menyebabkan Anda tidak setuju dengan kata-kata Santo Paulus. Kata maaz, teman Umar Lahmi. Sambil melihat wajah temannya, Umar Lahmi berkata, Bukannya saya tidak setuju, tetapi saya hanya ingin memahaminya. Anda sendiri yang banyak bergaul dan sering berbicara dengan orang-orang Kristen. Anda juga banyak membaca kitab-kitab agama mereka. Itu sebabnya saya meminta penjelasan Anda. Menurut pendapat saya, jika hukum agama adalah kutukan dan Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang Kristen dari kutukan, maka pencurian, perizinahan, pendurhakaan kepada orang tua harus dibenarkan dalam agama Kristen. Meskipun kebanyakan orang Kristen tidak percaya pada sesuatu yang memang seharusnya berlaku. Maaz sedikit bingung mendengar kata-kata temannya. Bagaimana bisa pencurian dan perizinahan dikaitkan dengan hukum agama sebagai kutukan? Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Apa yang saya maksudkan? Umar Lahmi kemudian menjawab kembali. Adalah, bahwa dalam perjanjian lama, hukum agama menentukan bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak melakukan perzinaan, tidak boleh membuat masalah pada tetangga, ketidapat Tuhan pada orang tua, dan lain-lain lagi. Jika semua hukum agama adalah kutukan, maka mematuhi perintah-perintahnya juga merupakan kutukan, karena perintah-perintah itu adalah bagian dari agama, dan itu adalah esensi sejatinya. Jika apa yang dikatakan Paulus itu benar, maka orang Kristen dapat mencuri, berbuat zina, dan melakukan dosa-dosa lain. Jika mereka mematuhi hukum agama ini, maka mereka dikutuk, dan orang-orang Kristen yang menentang juga dapat dihukum bersalah karena tidak mematuhi peraturan-peraturan agama. Maaz tersenyum sedikit, ketika temannya menyelesaikan pembicaraannya yang panjang, sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Ini aneh, Anda ingin saya menjelaskan hal yang sama yang sering saya katakan kepada orang Kristen. Apa? Umar Lahmi kaget, mendengar kata-kata Maaz. Apakah kamu juga bertanya kepada mereka? Jadi apa jawaban mereka? Mereka mencoba menjelaskan, tetapi agak membingungkan. Jawab Maaz. Setelah Maaz selesai berbicara, terdengar suara azan yang dikumandangkan Muazzin dengan suara merdu. Kedua sahabat itu juga bangkit dari tempat duduknya, dan segera menuju masjid untuk berwudu, kemudian melaksanakan sholat berjamaah bersama muslim lainnya. Isabella yang sebelumnya mendengarkan pembicaraan Umar Lahmi dan Maaz, sangat sedih ketika kedua pria itu bangun meninggalkan tempat itu. Isabella mendengarkan percakapan kedua pria itu dengan penuh minat, karena Isabella sangat tertarik pada suatu hal yang berkaitan dengan yang ilahi, dan mampu menilai oposisi yang dihadirkan oleh kedua pria muda itu. Dia mencoba untuk mencerna pertanyaan dan mencari jawaban untuk topik diskusi yang telah muncul, tetapi terbukti tidak berdaya. Dan akhirnya, Isabella memutuskan untuk membawa masalah itu kepada ayahnya. Setelah membuat keputusan itu, Isabella mengajak teman-temannya pulang. Isabella berpisah dengan temannya di persimpangan jalan. Dia berjalan menuju ke pintu gerbang sebelah timur Cordova. Sampai jumpa di video selanjutnya.